Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, Pasal 15 Pilatus memeriksa Yesus Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua, guru taurat, dan seluruh anggota mahkamah agama membuat suatu keputusan tentang Yesus. Mereka mengikat dan membawa serta menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya Apakah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus Ya, itu benar. Banyak lagi yang dituduhkan imam-imam kepala kepadanya. Pilatus bertanya lagi kepadanya Apakah engkau tidak akan menjawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan yang dilemparkan mereka kepadamu. Yesus masih juga tidak menjawab dan Pilatus sangat heran. Pilatus gagal membebaskan Yesus. Pada hari Raya Pascah, biasanya Pilatus membebaskan seorang hukuman atas permintaan orang banyak. Seorang bernama Barabas ada di penjara bersama para pemberontak. Mereka telah membunuh ketika mengadakan pemberontakan. Orang banyak datang dan meminta kepada Pilatus untuk melakukan yang biasa dilakukannya untuk mereka. Pilatus meminta kepada mereka, Apakah kamu ingin supaya aku melepaskan raja orang Yahudi bagimu? Pilatus memang tahu bahwa imam-imam kepala cemburu kepadanya. Sebab itulah mereka menyerahkan Yesus kepadanya. Imam-imam kepala menghasut orang banyak terhadap Yesus. Mereka menyuruh orang banyak itu menuntut supaya Pilatus membebaskan Barabas dan bukan Yesus. Pilatus bertanya kepada mereka sekali lagi. Katanya, Jika begitu, menurut kamu, apa yang harus kulakukan dengan dia yang disebut raja orang Yahudi? Mereka berteriak, Salibkan dia! Kemudian Pilatus bertanya kepada mereka, Mengapa? Kejahatan apa yang dilakukannya? Mereka berteriak lebih keras lagi, Salibkan dia! Pilatus ingin mengambil hati orang banyak itu, Jadi ia melepaskan Barabas untuk mereka. Setelah Yesus dicambuk, Pilatus menyerahkannya untuk disalibkan. Tentara-tentara membawanya masuk ke dalam istana yang disebut Praetorium. Mereka mengumpulkan seluruh satuan tentara di sana. Mereka memakaikan pakaian ungu padanya. Sebuah mahkota duri diletakkan di kepalanya. Mereka mulai menghormat kepadanya Sambil mengatakan, Hormat kepada raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan tongkat dan meludahinya. Mereka sujud menyembahnya. Setelah selesai mengolok-olokannya, Mereka melepaskan pakaian ungu itu Dan memakaikan pakaiannya sendiri. Sesudah itu, Mereka membawanya keluar untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka menemukan seorang dari Kirene yang bernama Simon baru datang dari desa, Ayah Alexander dan Rufus. Tentara-tentara itu memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Ia dibawa ke tempat yang bernama Golgotha, Artinya tempat tengkora. Mereka memberi anggur bercampur dupa kepadanya, Tetapi ia tidak mau menerimanya. Tentara itu menyalibkannya, Dan pakaiannya dibagi-bagi melalui undi. Mereka menyalibkannya pada jam sembilan pagi. Tuduhan atasnya tertulis demikian, Raja orang Yahudi. Bersama dia, Mereka menyalibkan dua perampok. Satu di sebelah kanan, Dan satu di sebelah kirinya. Dengan demikian, Genaplah Naskitab Suci yang mengatakan, Ia akan terhitung di antara orang jahat. Orang yang lewat di tempat itu menghinanya. Mereka menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait, Dan dalam tiga hari akan membangunnya kembali. Coba turun dari salib itu, Dan selamatkan dirimu sendiri. Begitu juga imam-imam kepala dan guru taurat mengolok-olokkannya. Mereka berkata satu sama lain, Ia menyelamatkan orang lain, Tetapi ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Biarlah Kristus yang dijanjikan Raja Israel itu, Turun sendiri dari salib. Dengan demikian, Kita dapat melihat dan percaya kepadanya. Orang yang disalibkan bersama Yesus pun mengejeknya. Yesus mati. Pada tengah hari, Seluruh negeri menjadi gelap sampai jam tiga. Pada jam tiga, Yesus berseru dengan suara yang kuat. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, Mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika beberapa orang yang berdiri di sana mendengar itu, Mereka mengatakan, Dengar, Ia memanggil Elia. Seseorang yang ada di sana berlari-lari mengisi sebuah spons dengan cukak. Spons itu ditusukkan pada tongkat dan diberikan kepadanya untuk diminum. Kata orang itu, Tunggu, mari kita lihat. Apakah Elia akan datang menurunkannya? Kemudian Yesus berteriak dengan kuat, Lalu dia mati. Ketika itu tirai dalam ba'i terbelah dua, Dari atas sampai ke bawah. Seorang perwira berdiri berhadapan dengan Yesus, Dan didengarnya teriakan dan dilihatnya bagaimana dia mati. Katanya, Orang itu sesungguhnya anak Allah. Beberapa perempuan hadir di sana dan melihat dari jauh. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria Ibu Yaakobus Muda, Dan Yoses, Dan Salome. Ketika ia masih ada di Galilea, Perempuan-perempuan itu telah mengikut dia dan mengurusnya. Masih banyak lagi perempuan ada di sana yang datang ke Yerusalem bersama dia. Yesus dikuburkan. Hari sudah mulai gelap, Dan hari itu adalah hari persiapan sebelum sabat. Yusuf dari Arimathea, Seorang anggota majelis yang dihormati, Memberanikan diri menghadap Pilatus, Dan minta izin untuk mengambil mayat Yesus. Ia juga menunggu-nunggu kedatangan kerajaan Allah. Pilatus heran bahwa ia begitu cepat mati. Ia memanggil seorang perwira Romawi. Ia meminta laporan apakah ia sudah lama mati. Setelah ia mendengar laporan perwira itu, Ia memberi mayat Yesus kepada Yusuf. Yusuf membeli kain lenan dan menurunkan mayatnya. Ia membungkusnya dalam kain Dan membaringkannya ke kubur yang dipahat dalam bukit batu. Kemudian, Dia menggulingkan sebuah batu ke depan tempat masuk kuburan. Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses melihat tempatnya dibaringkan. Kemudian, Terima kasih.